hai 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 bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekarang langsung ke dobit yang sebelumnya dobit yang sadis, dobit yang ke-6 tidak membahas tentang apa itu hadith ya apa namanya, pengertian dari hadith guri nah, kita katakan bahwasanya hadith guri ini perlupakan kebagian dari hadith ahad di saat itu ada tiga, masyur, aziz, dan guri kita sekarang di dobit yang ke-7 ini kita akan membahas kebagian hadith guri ada-ada namanya guri, ketulah, ada namanya guri di esri, amin karabim alhamdulillah wabarakatuh karabim alhamdulillah wabarakatuh yang postil bukari, ibu, ilaa wabarakatuh wa hunala wabarakatuh, فukarada bapakara bih rabi, sanada dan guri Maksudnya adalah Pada saat Sebenarnya Sampai 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 dimana maksudnya dari seorang perawi sesendirian melibatkan hadis dengan sarana dan matan itu maksudnya adalah tidaklah diribatkan matan hadis itu ila bisna dirimuahid kekecuali dengan satu saranat saja salah seorang perawi di hadis itu hanya bersendirian melibatkan dari rosum entah yang sendirian itu adalah seorang sahabat artinya dari topakoh sahabat atau dari topakoh tabi'in yang meribatkan dari nabi langsung atau dari orang-orang selain tabi'in jadi bukan topakohnya disini tapi pada bersendiriannya dia alimuhim aniyakunan taferlu fi asil isna fi topakotir oniyamimu jadi keterasingan itu kebersendirian itu terjadi pada asal al-gisna yang pada topakoh yang paling tinggi yaitu topakoh sahabat terus berlanjut pada topakoh-tobakoh di bawahnya bisa juga tidak berlanjut nah jadi gore rimut lalang itu dia bersendirian perawi itu memberikan kesanat dan makarannya apakah bersendirian itu terus berlanjut atau tidak jadi tidak ada masalah tetap dinamakan hadis yang gore rimut lalang contohnya misalkan hadis yang hadis yang terus menghafalkan karena hanya umar saja mendengar hadis ini dari nabi maka enggak salah kalau ada hadis ini diberikan dari jauh selain umar dan yang diberikan dari umar cuma satu orang itu al-qamah ibn ma'akos al-la'idi kemudian al-qamah hanya diberikan kepada seseorang yaitu Muhammad Ibn Ibrahim At-Taybi dan Muhammad Ibn Ibrahim At-Taybi ini juga hanya diberikan kepada seseorang yang itu Yahya bin Zaid alam soali baru setelah ini hadis ini yang diberikan banyak orang artinya hadis ini benar-benar asing dari sisi mananya dari sisi yang pertama dari sahabat yang umar kemudian dari kemudian dari kemudian 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 hanya hanya yang bisa orang disesat contoh yang kedua 2 kalimat hadis ini hanya berikan oleh jadi kalau ada yang meriwakan hadis ini kemudian yang meriwakan kemudian yang meriwakan kemudian yang meriwakan kepada satu orang yang meriwakan kemudian yang kedua terlalu paham paham dulu karena kalau bukan wariwakan 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 acabat wariwakan wariwakan wereiwakan авải ��� w11 ini bukan garip Aziz masyak masyak dia dilihat dari jalur yang ini dia itu gorib tapi kalau dia dari jalur yang lain dia masyur dia gorib masyur apakah gorib atau masyur karena dari jalur ini dia gorib dari jalur ini dia masyur nah ini namanya gorib misbi, misbi itu artinya relatif artinya tergantung dari sudut pandang-pandang untuk melihat kalau melihat dari jalur yang pertama maka dia masyur dari jalur yang kebua ternyata dia gorib maksudnya dari kata gorib misbi apakah gorib misbi? gorib misbi ini adalah yang dibahas dalam topik yang selanjutnya, topik yang ke-8 ada setelah topik ya di babi yang ke-6 topik yang ke-8 ini membahas kebagian gorib misbi itu jadi untuk memahami apakah gorib misbi kita sepaham kebagiannya tetap pesan menggoro ketatasi yang di sifat nyawa titik tadi itu di bagi menjadi tiga bahaya dia gorib berdasarkan perawih tertentu atau gorib berdasarkan keadaan orangnya atau gorib berdasarkan penduduk negeri tertentu nah nah ini hadis ini gorib dari riwayat tapi hadis yang sama contohnya misalkan ada sebuah hadis dari jalurnya malik dari al-susubi dari sehidit dan sehidit dari abduh rero waitafarradabihi malik bihadal sisna jalur ini hanya malik saja yang punya jalur ini malik dari suhid dari sehid dari abduh rero wakot yakunu hadis masyurur menangan kotadah mantaran bisa jadi hadis ini meskipun dia dari jalur malik hanya malik saja yang berbedakan tapi kalau dilihat dari jalur kotadah maka rawahu anhu aksar min wahid an-ansayid an-nabi koreor an-nabi selesai ini bisa jadi hadis ini dia kata oleh kotadah kotadah ini rawahu anhu aksar min wahid an-ansayid ini meriwati lebih dari satu orang dari sayid dari abu dari abu koreor nah jadi maksudnya begini ya tutup lihat disini nah jadi malik ini kan dia berbedakan dari suhid suhid dari sayid dari abu koreor nah sekarang ya jalur yang satu-satu-satu begini jalurnya malik jadi kalau kita menerima jalurnya malik maka hadis ini adalah hadis yang gori ternyata di atasnya malik ini itu azuri itu ada kotadah kotadah ini setelah mendengar hadis dari sayid dia meriwati kebanyakan orang gitu tapi zuri tidak dia meriwati kepada malik dia nyabak bercabang disini ya bercabang disini nah jadi ada yang meriwati dari banyak untuk kotadah ada yang meriwati dari ya zuri yang satu saja yang dari satu ini saja itu sampai kepada malik koreor disini itu sampai kepada kotadah jadi pencala disini maka hadis ini berarti kalau dilihat dari jalurnya malik ya gori tetapi kalau dilihat dari jalur kotadah ternyata dia masyur kenapa? karena kotadah berlebiarkan dari ya sayid dan orang lain juga gitu berarti bukan hanya satu orang sebagaimana yang dilakukan oleh malik gitu nah coba yang lain misalkan yang gori yang disipatnya disipi adalah hadis yang disebutkan dalam kitab al-qadil hadis ini hadis ini al-qadil itu terlibatkan dilihat dari dari nabi ya hadis ini bahkan artinya ada di Surahid ini yang diwayat dari Abu Qura'i kemudian diwayat dari Ibn Umar dari Nabi jadi kalau dari jalur hadis ini akan begini jalur hadis ini adalah dari Abu Musa al-Syari kemudian hadis ini ternyata juga ada dari jalurnya Abu Qura'i dari jalurnya Ibn Umar ada Abu Qura'i ada Ibn Umar ada Abu Musa al-Syari nah hadis ini ini berarti kalau diwayat dari tiga jalur yang berbeda berarti dia masyur ya kan karena diwayat oleh Abu Musa Abu Qura'i Ibn Umar tiga jalur berarti dia adalah hadis yang masyur kalau dihadiri tiga jalur yang ada ini tapi hadisnya Abu Musa ini kalau kita hanya melihat kepada hadis Abu Musa saja maka kita katakan hadis tadi adalah hadis yang berbicara itu adalah hadis yang berbicara kenapa? karena Abu Musa apapun imam muslim meribatkan dari hadis yang berbicara dari Abu Musa dan jalur ini imam muslim seharusnya mengambil hadis jalurnya Abu Qura'i dari Ibn Umar bukan dari jalurnya Abu Musa karena jalurnya Abu Musa ini melewati Abu Qura'i maka para ulama merasakan sikm dengan silah ini artinya hanya muslim mengambil dari al-Abu Qura'i para ulama yang lain menyebutkan bahwasannya Abu Qura'i itu tak para debi hanya Abu Qura'i saja yang meribatkan bahkan ada apapun yang memasukkan ini mengubuh Al-Abu Surah Al-Abu 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 meribatkan dari Al-Abu Al-Abu wakala airat manimu Allah hadiru syababat syokat syobat aneh bukir ya di mata aneh nabduh ramadu yammar aneh nabi aneh nabduh duba wal nabduh duba wal nabduh zafat fa'inina nahiyah nabi sasa malayitiba dibidu duba wal nabduh zafat sayyit albduh ananmu rawatuh manu jama'atun kaketirun minasabihi wa'amari wa'atuh Allah terhadap manu yang ma'ar aneh nabi sasa salam wa'alimu dan walakur kita terlihat dari sana tetap berdalamnya syobat syobat aneh bukir di mata aneh bukir baik jadi hadith dari syababat mali dari syobat dari bukir dari alhamdulillah yang terlihat dari sebut kata bosnya nabi sasa salam naha anil apa namanya duba wal nabduh zafat itu telah nama wadah jadi nabi sasa salam melarang kita untuk menatakan amin minuman dalam wadah al-dubba dan wadah al-mulzafat kita mencari minum adubah itu wadah terbuat dari labu yang dibuang isinya wadah al-mulzafat itu wadah yang dilalami sisi per asfal yang mengekupi Nabi melarang kita tetap menyimpan Kenapa? Karena Selain Selain Nabi Jadi Nabi SAW melarang dari Alkitibad Alkitibad itu artinya Meredam kurma Menjadikan diri Nabi Meredamnya di dalam Alkitibad dan Alkitibad itu Lelarangannya memang sahih dan sahabat dari Nabi Banyak hari sahabat Dari Nabi Ada pun riwayat Ini adalah riwayat yang Kurib sekali Kenapa? Wala tu'orab illa bihadda sisna Wala tu'orab illa bihadda sisna Sahabat Hanya jalur ini saja Hanya sahabat saja yang bilang Jalur ini Dari Berdasarkan Berdasarkan Perawin 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 Tertentu Coba yang pertama tadi berdasarkan Perawin Ya ketada Coba yang kedua tadi Berdasarkan Perawin Berdasarkan Itu dia Gori Betibar Perawin Terus Berdasarkan Perawin Perawin Kalau tadi kan siapa Perawin Kalau sekarang Keadaan Perawin Maksudnya adalah Kalau kita Berdasarkan Perawin Maksudnya Keadaan Contohnya Misalkan Ada sebuah hadis Hanya Fulan Ini saja Yang Sikoh Meribatkan Dari Az-Zuhri Misalkan Ini Az-Zuhri Punya suatu hadis Hadis ini Direwetkan Kepada Fulan Oleh Az-Zuhri Fulan inilah Orang yang Sikoh Ya Kemudian Besoknya Az-Zuhri Meriwetkan Hadis yang sama Kepada banyak orang Selain Si Fulan Tapi Orang yang banyak Ini sebenarnya Do'if Yang Sikoh Hanya Sikoh Itu pun Jalurnya bersendirian Ini namanya berarti Hadis ini Gori Yang berdasarkan Yang jalurnya Bulan Tapi dia Masyur Berdasarkan Jalur yang Yang Jawa Artinya Kalau ditinjau Dari Sikoh Jalur yang Jalur yang Gori Itu yang Sikoh Jalur yang Gori Sikoh Sisanya Itu Baif Yang menyebutkan Bahwasanya Nabi Seseorang hanya Membaca Surat Kof Dan Surat Ketik Koro Balilina Sikisah Burung Buk 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 Hanya Dua Surat Indesai Yang Buk Buk Ketika Alhamdan Ketika Invitri Jadi Hadis Ini Yang menyebutkan Nabi Membatasi Baca Hanya Diriwetkan Oleh Satu Orang Sikoh Itu Untuk Orang Diberusai Apakah Ada Orang Kirin Ada Banyak Orang Lain Tapi Orang Lain Itu Semua Yang Sikoh Hanya Satu Jalur Ini Berarti Kalau kita Ngetan Dari Jalur Yang Dum Ini Masyur Masyur Nah Sekarang Kotokannya Kalau Gitu Masyur Nah Inilah Gori Nisbi Artinya Dia Bisa Diklokok Karena Jadi Masyur Tergantung Hadis Ini Kita Lihat Sudut Pandang Yang Mana Sudut Pandang Yang Sikoh Maka Dia Masyur Nah Itu Gori Biktibar Hal Kemudian Gori Biktibar Ahli Ahli Badadin Ma'iyah Misalkan Hadis Hadis Al-Yarwi Ila Ahlul Madinah Ahlul Makkah Ahlul Kufa Ahlul Basra Ahlul Misalkan Contohnya Gori Berdasarkan Penduduk Negeri Tentu Misalkan Hadir Ini Hanya Dikkatkan Penduduk Madinah Saja Di Orang Yang Dikkatkan Madinah Atau Dikatakan Hadis Ini Hanya Dibatkan Penduduk Mekah Saja Atau Penduduk Kufa Saja Penduduk Basra Saja Penduduk Masyir Saja Artinya Hadis Ini Kalau Kita Lagi Dibas Atau Dibas Masyur Di Masyur Dari Ketika Keluar Dari Kufa Hadis Itu Menjadi Gori Karena Hanya Orang Kufa Saja Orang Masyur Orang Mekah Jadi Kalau Yang Kita Tanya Karena Kufa Itu Misalkan Hadis Terkenal Orang Kufa Kalau Orang Kufa Ditanya Dibilang Hadis Masyur Tapi Kalau Tanya Orang Madinah Orang Madinah Hadis Gori Karena Gari Pertengar Mereka Coba Misalkan Hadis Zad An Abid An Abid An Abid Abid An Abid An Abid 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 Fahad Isnad Kuluh Madinah Mereka Kuluh Hadis Sunnah Tentak Or Dabih Ah Madinah Hadis Dari Al-A' Fajid Yang Murereh Ini Menyebutkan Bahannya Kalau kita Sujud Jangan Kita Mengerung Sesuatu Dan Mengerung Yang Utah Isnad Hadis Ini Saran Hadis Ini Kuluh Madinah Semua Saran Itu Hanya Orang Orang Dari Madinah Sedia Penut Madinah Sunnah Turun Dari Tidak Itu Memulai Dengan Kedua Tangan Itu Sunnah Hanya Penutup Madinah Kenapa Karena Hanya Penutup Madinah Yang Meriwet Hadis Dari 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 Nah Contoh Yang Lain Hadis Amroh An Aisyah An Nabi Sallallam Karena Yutiru Bitalatim Misal Dari Baina Una Hadis Amroh Dari Aisyah Misalnya Nabi Sallallam Dari 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 Contohnya yang pertama adalah hadisnya Amroh Hadis Amroh ini hanya dirikan oleh penduduk Mesir Dari Yahya ibn Ayyub Dari Lais Dari Yahya ibn Ayyub dan Lais Dari Yahya ibn Sayyid Dari Amroh Dari Aisyah Jadi jalur ini Jalur Amroh kepada Yahya ibn Sayyid Kepada Yahya ibn Ayyub Itu adalah jalur Yang diriwetkan hanya oleh penduduk Mesir Orang Mesir maksudnya Nah maka hadis ini kalau diri Mesir Dia masyur Banyak meniwetkan Tetapi kalau di Mekah Tetapi mana Hadis ini Begitu juga hadis tentang Najasyi Ya Raja Habasya Ketika dia memberikan hadiah kepada Nabi Dua khufir berwarna merah Yang 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 Selinjit Yang Bahasa kita itu Selinjit polos Jadi berwarna polos gitu Dia hitam polos Maksudnya dia tidak Banyak orang-orangnya Maka Nabi mengenalkan Dua khufir tadi Menjadi berudur dan mengusapnya Hadis ini adalah hadis yang hanya Dibadikan oleh Ya Ahlul Basrah saja Bagian katanya Abu Daud Abu Daud bilang Hadis ini hanya dikatakan oleh Ahlul Basrah Berarti orang khufir Kepada hadis ini Sedangkan orang Basrah Nah katanya dia syuruh Nah Kemudian coba yang lain adalah Hadis ini hanya Banyak dikatakan oleh Ahliya Mahamah Jadi kalau bagi orang Ahliya Mahamah Ya Mahamah Terjadinya Kemudian hadis Seorang Dari Ibadah Dia menyembah Di dalam Hadis ini Adalah hadis yang Hanya Dari Hanya 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 Masyur Sedangkan Bagi Negara yang lain Ini adalah hadis yang Guruli Nah Itu dia Topik yang ke Apa namanya Yang ke-8 Kemudian Topik yang ke-9 Itu pembahasan tentang Al-Mutawah Tirpululuhu Ma'abbulun Wal'ahad Miminhu Al-Mamakbulu Waminhu Al-Mardu Nah Jadi dengan Selesaian Topik yang ke-8 Selesaian Dari pembahasan Hadis Muntawatir Dan hadis Ahad Jadi Menyarikan Poinnya adalah Begini Kalau Lagi bahas Hadis Muntawatir Maka yang Masuk Tekan Adalah syarat-syarat Penggatian itu Mengandung syarat-syarat Muntawatir Kemudian Poin yang ke-2 Masih Muntawatir Harus tahu Apa Pembagian Muntawatir Muntawatir Dan ma'awi Setelah Contoh Muntawatir Kemudian Kalau lagi Bahas Hadis Ahad Poin yang perlu Muntawatir Tahui Yang pertama Untuk bahas Pengertian Ahad Kemudian Poin yang ke-2 Bawanya Pembagian Ahad Jadi Tiga Masyur Aziz Dan Gurli Nah itu Poin-poin Pembedik Jadi Dua Poin Pembedik Pembasan Muntawatir Dan Dua Pembasan Ahad Setelah Selesai Dari Empat Poin Lagi Yang Tambahkan Satu poin Lagi Yaitu Hukum Muntawatir Dan Hukum Ahad Karena Tentang Pengertian Pembagian Dan Jadi Disisnya Sekarang Sudah Waktunya Untuk Apa Sisi Sebenarnya Hukum Dari Hadis Hukum Taut Hukum Al-Mam 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.